Terletak di pinggir pantai ini, di utara Jawa Barat, Cirebon tumbuh sebagai salah satu wilayah yang strategis. Tak heran, bila dahulu Cirebon menjadi tempat singgah pedagang dari berbagai negara dan menjadi jalur penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Hal ini membuat Cirebon kaya akan kemajemukan dan melahirkan perpaduan kebudayaan. Selain memiliki potensi wisata seni dan budaya yang kuat, sajian tradisional Cirebon pun memiliki daya tarik yang memikat. Beragam jenis kuliner khasnya seperti nasi lengkau, nikoclok, dan tahu gejerot telah banyak dikenal dan tersebar di berbagai wilayah Cirebon. Ada pula kuliner primadona yang banyak digemari, yaitu empal gentong. Perkenalkan, saya Ibu Neng, generasi penerus empal gentong Ibu Dharma yang ketiga. Sejarahnya empal gentong dulu itu memakai olahan daging kerbau. Seiring waktu, sekarang itu lebih banyak menggunakan olahan daging sapi. Jadi dari empal gentong Ibu Dharma sendiri itu kita mendapat dagingnya langsung dari pemotongan atau kejagalan yang tidak jauh dari tempat tinggal kita. Sehingga olahan empalnya itu sendiri dari daging fresh yang tentunya mempengaruhi rasanya. Berharap supaya empal gentong ini masih tetap lestari ya, tidak terjerus dengan perkembangan zaman. Karena khasnya Cirebon itu empal gentongnya, jadi belum lengkap saja kalau misalnya ke Cirebon belum nyobain empal gentong. Nikmatnya saja empal gentong menjadi bukti bahwa perpaduan budaya masyarakat Cirebon berakulturasi dengan baik. Nilai historis pun terasa pada makanan khas Cirebon lainnya, seperti nasi jamblang. Saya Redi Budiati, saya generasi kelima dari nasi jamblang Turen. Nasi jamblang Turen itu awal mulanya itu dari pembangunan pabrik spirtus di Palimanan dan pabrik gula di Gempol. Dari sana nenek moyang kita, Mbak Pulung, itu memberikan sedekah untuk para buru-buru pabrik di Palimanan dan Gempol. Setelah dari sana banyak permintaan dari masyarakat, akhirnya nasi jamblang diperjual belikan ke masyarakat luas. Kalau laun-launnya sih macam-macam. Kalau di sini laun-launnya masih mempertahankan menu-menu zaman dulu, seperti daging lao, sayur tahu, tempe, nasi belkutak, sate kentang, paru, pergedel. Prosesnya pertama, nasi beras kita cuci dulu. Setelah dicuci, kita kukus. Setelah dipukus, kita taruh di paso. Setelah dipasuk, dikasih air panas sampai menyerap, kita kukus kembali. Setelah dipukus, nasi dipindahkan, kita akel. Setelah ditipasin, baru dibukus menggunakan daun jat. Semoga nasi jamblang itu bisa dikenal luas dan menjadi warisan kuliner khas Cirebon. Khususnya nasi jamblang tulen. Beragam kuliner khasnya menjadi bukti bahwa perubahan Cirebon terekam jelas dari kuliner tradisionalnya yang masih bertahan hingga saat ini. Kolaborasi kebudayaan dan modernisasi yang berjalan selaras, membuat Cirebon memiliki pesonanya tersendiri.